Intro Hai semua, dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana cara cepat merubah alamat GoBoot langsung dari aplikasi Gobis Hanya 1 detik kita bisa langsung merubah alamat restoran kita sendiri Kita buka aplikasi Gobis dan pastikan kita sudah login ke akun kita ya Klik lainnya di pojok kanan bawah di sebelah sini Tapi pastikan teman-teman login menggunakan peran akun pemilik Dan cara ini hanya tersedia di restoran-restoran terpilih khususnya single outlet Kita klik outlet saya di sebelah sini untuk merubah alamat restoran kita Kemudian akan muncul tampilan seperti ini Di sini kita klik alamat di sebelah sini pada informasi outlet Ingat ya, hanya restoran-restoran terpilih saja jadi belum tersedia untuk semua resto Klik ubah di pojok kanan atas di sebelah sini Buat teman-teman yang belum punya tombol ubahnya, teman-teman gak usah khawatir karena kalian bisa mengajukan manual Untuk caranya nanti akan saya bagikan pada video selanjutnya Nah, di sini untuk merubah alamat, langsung saja teman-teman klik ubah pada alamat lengkap outlet di sebelah sini Tapi kita hanya bisa merubah alamat outlet pada area yang sama saja Misalkan nih, dari Bogor ke Tangerang Selatan Berarti masih area Jabodetabek Sedangkan jika saya memindahkan ke Tasikmalaya, misalkan itu belum bisa ya teman-teman Kita klik simpan di bawah sini Jika alamat barunya sudah sesuai dengan alamat baru restoran kalian Teman-teman cekin lagi Untuk alamat, pastikan teman-teman menuliskan nama jalan Kemudian kelurahan, kecamatan, juga nama kotanya Kita klik ubah lagi pada lokasi outlet untuk merubah titik GPS restoran kita Karena jika kita tidak merubahnya, titik GPS-nya masih tetap pada alamat lama Di sini teman-teman cari lokasi alamat barunya di mana Misalkan nih, lokasinya ada di Mie Aceh dan Sambal Tel Olet Kita ketik di sini nama restorannya Kemudian akan muncul tampilan seperti ini Misalkan yang paling bawah, kita klik saja Dan kemudian setelah kita klik, maka kita akan otomatis diarahkan ke alamat tersebut Yang sesuai dengan alamat outlet yang kita pilih ini Nah, jika misalkan kurang sesuai, teman-teman bisa geser nih pin yang warna oranye ini Tapi jika alamat atau titik GPS-nya sudah sesuai Langsung saja klik konfirmasi di bawah sini untuk menyimpan perubahan titik GPS kita Jika teman-teman merubah alamat outlet Jangan lupa, teman-teman juga rubah lokasi restoran kalian Misalkan nih, di sini masih Bojonggede Kita klik ubah di bawah sini untuk merubah lokasinya Misalkan dari Bojonggede ke Cirende Nah, di sini pada detail lokasinya, teman-teman hapus dulu Kemudian teman-teman masukkan lokasi yang barunya di mana Di sini kita bisa menggunakan nama kecamatan, kelurahan, atau nama gedung Jika teman-teman berjualan di gedung Contohnya nih, Sentral Park Mall Nah, di sini kita klik simpan perubahan lagi di bawah sini untuk menyimpan perubahan yang kita buat Klik simpan lagi di bawah sini jika teman-teman sudah yakin dengan alamat yang kita pilih Di sini akan muncul centang-centang diubah pada bagian yang kita ubah Klik konfirmasi di bawah sini jika teman-teman sudah yakin dengan perubahan yang sudah kita buat Misalkan nih, saya merubah alamat lengkap, kemudian lokasi outlet, juga lokasi usaha saya pada nama usaha di sebelah sini Klik simpan, nah di sini kita klik saja ok mengerti Dan nanti pengajuan kalian akan diproses dalam waktu 1 detik jika pengajuan kalian sudah sesuai dengan ketentuan pihak Gojek Dan teman-teman juga akan mendapatkan email sesuai permintaan kalian Misalkan nih, saya merubah alamat di GPS juga data lokasi Maka saya akan mendapatkan 4 email dari pihak Gojek Buat teman-teman yang belum bisa merubah alamat langsung dari aplikasi Gobis Teman-teman bisa mengajukan manual Untuk tutorialnya nanti akan saya bagikan pada video selanjutnya Sekian video saya kali ini Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton